Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lucy Jadi di video kali ini, aku mau share lagi Di masker yang aku beli Yang klaimnya bisa untuk membantu Mengempeskan jerawat Walaupun aku udah jarang banget timbul jerawat Tapi aku penasaran Karena ini bisa juga untuk mencegah Supaya jerawat itu gak datang lagi Kemudian dia juga bisa untuk Membantu mengecegah Misalkan pori-pori katanya Sekarang kita bahas aja produknya Yaitu Skin Lab Glacial Clay Facial Mask Ini dia Warnanya itu putih-putih, hijau, lumut gitu Aku suka banget sama packagingnya Kelihatan bersih Dan agak cute gitu Terus kalau dibuka Di sini ini ada Aku gak tau ini kayaknya penjelasan Korea gitu Tapi aku gak ngerti isinya dan artinya Terus di sini juga ada penjelasan mengenai Skin Lab Kemudian di kemasannya ini juga ada Keterangan mengenai produk-produk ini Produk Skin Lab ini Dan di dalamnya ini udah ada spatulanya Yang bisa untuk kita gunakan Ketika mengambil maskernya Ketika mengambil maskernya Supaya tetap hijienis Dan di belakang jarnya ini juga ada tanggal expirednya Oke dan sekarang kita buka aja Di dalamnya ada tutup pemisahnya lagi Kemudian Ada Dalamnya seperti ini Baunya super gak enak Ini masker pertama yang baunya menurut aku gak enak banget Biasanya tuh aku suka banget sama masker yang baunya tuh enak Terus kerasa relax ataupun lembut gitu Wanginya enak banget Jadi kalau kita maskernya itu bisa membantu untuk merelaxkan pikiran kita Dengan wanginya Cuma Gini ya Baunya ya Aduh Gak apa ya Baunya gak enak banget deh Tapi karena Katanya ini fungsinya bagus banget Tapi ya Mungkin akan aku tahan Tahan aja kali ya Oke dan sekarang ini muka aku Keadaannya udah bersih Udah aku cuci bersih Kebetulan aku habis mandi tadi Dan sekarang aku akan langsung aplikasikan aja Nanti sambil menunggu maskernya kering Kita akan cheat set Oke Oke ini dia hasil pengaplikasiannya Warnanya itu Ijo Ijo Apa ya Mirip-mirip ijo Mudah lumut gitu Cakep banget Aku suka banget sama warna maskernya Kelihatan cakep Mulai dari baunya dulu Ini baunya Masih kecium sampai sekarang Sampai aku aplikasikan itu Masih kecium banget Terus sekarang Kulitku itu terasa Cekit-cekit banget Hampir seluruh muka itu cekit-cekit Ini memang mungkin Ada ingredients yang untuk Mentreatment jerawat Jadi kalau dari info yang aku baca Glacial clay facial mask ini Ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kulit yang gampang berjerawat Kemudian yang punya jerawat juga bisa menggunakan masker ini Karena dia di dalamnya itu ada kandungan Glacial clay dari Kanada Terus kemudian ada oatmeal Oatmeal yang pasti kita tahu Oatmeal itu bagus banget untuk Mentreatment jerawat Bikin jerawat itu lebih kalem gitu Kemudian ada Tea tree leaf Jadi tea tree leaf itu kan juga Pak sering digunakan orang Untuk mentreatment jerawat Jadi ini bagus banget untuk kalian yang memiliki jerawat Cuma saran dari aku Kalian harus bersabar Dan juga harus tahan cekit-cekitnya itu Ini sampai sekarang pun masih cekit-cekit Ini maskernya juga ditujukan Untuk orang yang memiliki pori-pori besar Karena masker ini bisa untuk Mengecilkan pori-pori Kemudian yang berminyak banget Nah ini aku ini Makanya salah satu alasannya Aku beli masker ini juga Karena dia juga bisa membantu mengangkat Sebum yang ada di wajah Kemudian juga untuk mentreatment jerawat Jadi aku gak perlu khawatir lagi Kalau jerawat bisa datang lagi Karena wajahku setidaknya udah di treatment Supaya jerawat itu gak datang lagi Kemudian ini ditujukan juga Kepada orang yang Kalau make up itu jadi keki Mungkin karena banyak kulit matinya Nah ini bisa digunakan oleh Orang yang memiliki Tipe-tipe kulit yang seperti itu Kemudian seperti yang tadi aku bilang Di dalamnya itu udah ada Pleasure clay dari Kanada Oatmeal di tree leaf Kemudian itu ada Portulaca oleh Rasea Extract Nah itu aku gak tau Buat seanya benar apa enggak ya Tapi nanti akan aku taruh Semuanya di blok Ingrediennya Terus tadi itu Oleh Rasea Extract itu Untuk memproduksi kulit Supaya tetap lembab Kemudian untuk menenangkan kulit Dan juga ada Antioksidannya Ada lagi Allantoid Ada lagi Kaolin Dan Bentonite Nah Kaolin ini Biasanya digunakan orang untuk Mengangkat sebum yang ada di wajah Banyak banget masker yang mengandung Kaolin ini Karena emang dipercaya bisa Untuk mengangkat sebum yang ada di wajah Terus menurut info Cara kerja masker ini Jadi pertama Dia clear Clear itu membersihkan Pori-pori Dari segala kulit mati Atau dari kotoran Kemudian yang kedua itu Contrak-kontrak itu Recovery pore tightening Jadi setelah diangkat kotorannya Nanti Pori-porinya itu Mulai dikecilin Terus step yang ketiga Itu dia care Care itu Rejuvenation Nourishing and protecting Nah ini dia membantu Untuk menutrisi lagi Pori-pori yang udah Tadinya itu dibersihkan Kemudian dirapetin Nah terus dia Kasih kelembapan Supaya kulit itu Nggak kering Terus Kalau dari Infonya lagi Yang aku baca Karena di Kemasannya ini Infonya Nggak begitu Lengkap banget Jadi aku akan baca Di website Nour info yang aku baca Ini bagus banget Untuk yang lagi cerawat Karena dia bisa membantu Untuk menenangkan cerawat Dan juga mengurangi cerawat Oke itu dia tadi Info-info Dari masker ini Selama aku pakai masker ini Aku tes udah 2-3 kali Aku sebenernya suka Sama masker ini Cuma wanginya Aku nggak terlalu suka Cuma karena Memang dia bagus Hasilnya untuk kulitku Dia nggak bikin aku Jadi Cepat Cerawatan Terus Dia juga bisa Membersihkan kulit aku Nah ini Cara pakenya Seperti yang kalian lihat tadi Pertama dicuci bersih Bukannya Kemudian langsung aplikasikan ini Kemudian tinggal nunggu Sampai maskernya kering Jika kalian perhatikan Ini Di maskernya ini Ada kayak Apa ya Bintik-bintik Kayak butir-butiran gitu Ini aku nggak tau sih Sebenernya ini apa Mungkin Oatmealnya Atau emang Tea tree-nya Oke ini sekarang Aku akan tunggu Sampai maskernya kering Dan nanti aku akan kembali lagi Ini karena cicat Kita udah selesai Oke sampai nanti lagi ya Nanti aku akan update lagi Kalau udah Maskernya kering Ya Ini maskernya udah kering Nih Kering banget Dan Untuk baunya masih ada Baunya itu ya Kayak asem-asem Kecut-kecut Terus apa ya Gitu deh Nggak enak Pokoknya nggak enak Oke dan sekarang aku akan cuci Dan aku akan kembali lagi Oke Halo Aku udah balik lagi Sekarang mukanya udah bersih Halus Nah Enak banget ya pokoknya Ini dia wajah aku setelah aku maskern Enak banget Terasa lebih lembut Lebih bersih Walaupun sebenernya Nggak terlalu kelihatan banget ya Bersihnya gimana Tapi aku ngerasain Lebih halus Dan setelah maskern Pastikan Gunakan Skincare rutinmu Oke itu dia tadi Video review dari aku Mengenai Skinlight Placial Clay Facial Mask Terima kasih untuk kalian yang masih setia Nonton video aku Sampai ketemu di video berikutnya Bye Sampai ketemu di video berikutnya